Halo, selamat datang lagi di channel youtube Mary Harina Kali ini saya akan berbagi tips lagi untuk mahasiswa-mahasiswa Kali ini saya akan membagikan tips tentang Gimana sih caranya menemukan judul yang tepat Karena banyak sekali ini permasalahan dari mahasiswa semester akhir Yang judulnya itu sering banget ditolak ya Mahasiswa yang baru sekali ditolak itu Masih bersemangat untuk mencari Alternatif judul lainnya Tapi berbeda dengan mahasiswa yang Sudah beberapa kali 3-4 kali Bahkan judulnya itu ditolak Jadi kemungkinan mahasiswa ini nanti akan down Dan malas untuk mengerjakan skripsinya Biasanya judul itu akan ditolak oleh dosen Karena beberapa faktor Seperti penelitian kalian Atau judul yang kalian ajukan Itu sudah sering sekali diteliti oleh kakak tingkat kalian Terus bisa juga penelitian kalian itu Tidak sesuai dengan bidang ilmu kalian Itu pastinya akan ditolak oleh dosen pemimpin ya Jadi kali ini saya akan berbagi tips Gimana sih caranya menemukan judul yang tepat Tips yang pertama dari saya itu tentukan dulu temanya ya Tema itu sifatnya umum Misalnya kalian tentang pendidikan gitu Pendidikan itu umum Ada SMP, SMA, ada perguruan tinggi Jadi luas sekali ya tema itu Nah jadi kalian bisa menentukan tema itu di bidang pendidikan Nah terus di bidang pendidikan itu pendidikan apa Misalnya SMA Kalian yang kalian ambil itu adalah pendidikan di tingkat SMA Jadi kalian harus menemukan masalah-masalah Yang bisa diteliti di jenjang SMA Karena dari tema satu ini nanti bisa jadi beberapa judul Nah jadi kalian nanti punya alternatif judul Ketika tidak diterima satu kalian punya alternatif yang lainnya Terus tips yang kedua dari saya itu sering-sering membaca literatur Literatur yang sering digunakan mahasiswa ini adalah skripsi-skripsi yang sudah jadi kakak tingkatnya Boleh menggunakan literatur itu Tapi kalian harus pertimbangkan Biasanya skripsi ini juga kan belum tentu benar Belum tentu juga sesuai dengan penelitian kalian Jangan sampai kalian mencontek literatur skripsi itu tadi Hanya kalian ganti lokasi penelitian Sudah selesai Itu nanti pasti akan ditolak oleh dosen pembimbing kalian Literatur secara umum yang bisa kalian cari itu ada di Google Scholar Di situ banyak sekali jenis penelitian Jurnal-jurnal penelitian itu banyak sekali Bahkan penelitian dosen kalian itu pastinya ada di Google Scholar Yang pernah diteliti oleh dosen kalian itu Terus juga selain itu Literatur yang bisa kalian baca itu Di jurnal SJR Scientific Journal Ranking Itu banyak juga jurnal nasional Internasional itu banyak yang bisa kalian Jadikan referensi Terus selain dari jurnal-jurnal Dari buku juga boleh itu Biasanya mahasiswa itu banyak ke perpustakaan Untuk mencari referensi buku Tapi kalau saya itu lebih senang mencari referensi itu di internet Karena kita tinggal mengetik kata kunci apa yang akan kita teliti itu sudah banyak pilihan jurnalnya Itu menurut saya itu lebih mudah dan bisa mempersingkat waktu untuk mencari referensi Terus yang ketiga tips dari saya itu kalian harus menemukan masalah ya Masalah disini adalah masalah penelitian ya itu Masalah ini sangat penting sekali karena itu nanti akan kalian tulis di latar belakang Di latar belakang itu akan menjelaskan tentang itu 5W1H Bagaimana, dimana, siapa itu kalian itu jelaskan di latar belakang Jadi temukan masalah Misalnya kalian di jenjang SMA tadi itu kalian harus temukan masalah Masalah-masalah apa yang ada di pendidikan di jenjang SMA itu tadi Itu tips yang ketiga Tips yang keempat dari saya yaitu lokasi penelitian Kalian harus menentukan lokasi penelitian Untuk menentukan lokasi penelitian itu kalian harus pertimbangkan biaya dan waktunya Kalau bisa itu biayanya hemat, waktunya juga cepat Biasanya mahasiswa itu yang paling sering dilakukan itu penelitian di kampung halaman Karena di kampung halaman itu kita sudah mengetahui bagaimana masyarakatnya Bagaimana lingkungannya kita sudah mengetahui Jadi itu nanti bisa mendukung atau mempermudah kita dalam melakukan penelitian Setelah kalian sudah melakukan seperti yang saya jelaskan sebelumnya Atau tahap-tahap sebelumnya yang sudah saya jelaskan Barulah kalian itu menentukan judul Judul itu harus kalian tentukan lebih dari satu ya Karena tema tadi kan sudah bersifat umum yang bisa dijadikan beberapa judul Karena ketika dosen kalian tidak menerima judul yang pertama Kalian sudah punya alternatif Tapi walaupun kalian memiliki beberapa judul Tapi masih satu lingkup Masih bidang yang kalian ingin teliti Sekian tips dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tips berikutnya